Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Pada tanggal 29 Juni 1995, seorang petani di kota Fenggang sedang bersiap-siap akan bekerja di kebun sayurnya. Setibanya di sana, saat sedang berjalan di tengah jembatan batu, sang petani tua sebut saja bernama Zhang, menemukan sebuah tas besar yang tergeletak di tengah jalan. Karena tas tersebut berbau seperti sampah, dia pun menduga jika tas itu berisi daging babi. Pada masa itu, bisnis peternakan babi sedang populer, namun karena memelihara hewan tersebut tidak mudah, sehingga ada banyak hewan yang sakit serta mati. Hal ini membuat para peternak nakal yang tidak mau repot, seringkali membuang bangkai babi ke sembarang tempat. Karena tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, Zhang yang tidak mampu untuk mengangkat benda berat, hanya melewati tas itu dan terus berjalan. Namun merasa ada yang tidak beres. Dia pun kembali menghampiri benda itu dan membukanya. Yang di sana, Zhang hampir pingsan saat melihat jasad seseorang dalam kondisi terpisah-pisah. Polisi yang tiba di TKP segera melakukan penggeledahan di area tersebut. Dan selang beberapa waktu setelahnya, di sebuah kebun lain yang berada di dekat sana, mereka kembali menemukan sebuah tas berisi jasad. Korban pertama adalah seorang pria berusia separuh bayah. Meskipun jasad tersebut tanpa kepala, tetapi dari bentuk tubuhnya, korban memiliki bentuk badan bagus hasil dari olahraga di gym. Sepertinya korban menjalani kehidupan nyaman, serta menghabiskan cukup banyak uang untuk kebugaran. Sedangkan korban kedua yang dalam kondisi utuh, adalah seorang wanita berusia akhir 30-an. Di tubuhnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda penyerangan seksual, sehingga dugaan pemerkawasan dicoret dari daftar. Berdasarkan dari hasil otopsi, forensik memastikan jika kedua korban merupakan orang kaya, terutama si wanita, yang memiliki sedikit kelainan pada bentuk jari kaki. Kelainan tersebut sering terlihat pada jari kaki wanita, yang sejak usia muda sering memakai sepatu hak tinggi. Walaupun informasi ini terdengar biasa, tetapi pada zaman itu info tersebut sangat penting. Karena korban berusia hampir 40-an, polisi menduga jika masa remajanya berada di sekitar tahun 1960. Dalam rentang tahun 1966 hingga 1976, hampir tidak ada wanita Cina yang memakai sepatu hak tinggi. Karena pemakai sepatu jenis tersebut, dianggap sebagai pendukung kapitalisme yang akan menimbulkan kecaman publik. Dan satu-satunya alasan wanita itu berani memakai sepatu tersebut, karena dia tentunya bukan berasal dari Cina. Karena TKP berada di Dongguan yang dekat dari Hong Kong, polisi sangat yakin jika korban adalah orang asing yang berkunjung untuk urusan bisnis. Dan melihat dari kondisi jasad yang berbeda, polisi menduga jika pelaku menghilangkan kepala dari korban pertama, karena kemungkinan korban dikenal oleh banyak orang. Sedangkan korban kedua pastinya bukan orang yang terkenal, sehingga pelaku membiarkan jasadnya dalam keadaan utuh. Pada masa itu, kota Dongguan merupakan kota yang mulai berkembang, sehingga banyak investor asing yang datang untuk membuka bisnis. Dengan semua dugaan tersebut, polisi pun mulai melakukan pencarian. Mereka mendatangi semua perusahaan asing yang di salah satu pabrik di daerah Tangsia. Mereka mendapat info bahwa pemiliknya telah menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Sang pemilik yang bernama Chen diketahui juga berasal dari Hong Kong. Polisi pun menghubungi istri Chen sebut saja bernama May, yang mengkonfirmasi jika korban adalah suaminya. Walaupun jasad tersebut tidak lengkap, tetapi dari bulu dada serta temuan barang-barang di TKP, dia memastikan jika itu benar suaminya. Menurut May, suaminya adalah pria kasar yang memiliki banyak wanita simpanan, karena lelah harus bolak-balik antara Hong Kong ke Dongguan. Chen seringkali menginap di setiap persinggahan, yang karena inilah dia mengenal banyak wanita untuk cinta satu malam. Dua hari sebelumnya, Chen sempat menghubungi May. Dia meminta uang sejumlah 1,7 miliar yang menurutnya akan digunakan sebagai modal akuisisi. Suara Chen yang terdengar cemas seolah sedang tertekan, meminta May untuk mengantar uang tersebut ke Hotel Sangrila yang berada di Shenzhen dan menyerahkannya pada seorang wanita berkulit gelap. Sebelum menutup telpon, Chen bahkan berkali-kali menegaskan agar May mengantarnya tepat waktu. Mendengar hal itu, seketika May menjadi curiga sekaligus takut. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia pun menghubungi ayahnya yang juga merupakan mitra bisnis dari Chen. Setelah menceritakan apa yang barusan terjadi, Sang Ayah yang sudah tua dan merasa tidak mampu untuk menghadapi situasi tersebut, memutuskan untuk menghubungi seorang wanita bernama Ji Wen yang merupakan salah satu mitra bisnisnya di daerah Shenzhen. Dia meminta bantuan pada wanita itu untuk bertanya apa yang harus mereka lakukan dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada menantunya. Sebagai seorang pengusaha, walaupun Ji Wen seorang wanita, namun dia memiliki banyak pengalaman hidup dan mampu bersikap tenang dalam menghadapi situasi yang berada di bawah tekanan. Saat itu Ji Wen sangat yakin jika Chen telah diculik, yang kemungkinan para pelaku merupakan dari geng kriminal yang berasal dari Hong Kong atau China. Para geng ini biasanya akan menculik orang-orang kaya untuk dimintai tebusan uang. Mereka tidak akan menyakiti tawanan, dan setelah mendapatkan uang mereka akan melepaskan tawanan. Namun jika kejadian tersebut dilaporkan pada polisi, tentunya akan memperburu keadaan. Dan karena hal inilah, Ji Wen percaya akan lebih baik jika mereka tidak melibatkan pihak berwenang. Dia pun menawarkan diri untuk mengantar uang tersebut pada para penculik. Dan di tanggal 28 Juni, dengan diantar oleh sopir keluarga Chen yang bernama Adam, wanita itu pun berangkat menuju Hotel Sangrila. Sesampainya di depan hotel, Ji Wen pun turun dari mobil dan bertemu dengan seorang wanita berkulit gelap. Namun sejak saat itu, Ji Wen tidak pernah lagi memberi kabar. Berdasarkan keterangan Mei, polisi pun menemui Adam, yang mengaku sempat melihat wanita berkulit gelap yang akan ditemui Ji Wen. Namun ketika dia akan menunggu, tiba-tiba Ji Wen memintanya untuk segera kembali ke rumah keluarga Chen. Ketika polisi akan menanyai Adam untuk kedua kalinya, tiba-tiba pria itu menghilang entah kemana. Yang hal ini membuat polisi curiga, jika pria itu merupakan salah satu dari komplotan penculik. Tetapi selang beberapa waktu setelahnya, mereka berhasil menemukan Adam yang bersembunyi di Hong Kong. Berkat bujukan sanitektif, Adam pun mengaku jika mengenal wanita berkulit gelap itu yang dulunya merupakan salah satu wanita simpanan Chen. Namun dia tidak mengetahui siapa namanya. Dalam penyidikan lanjutan, Adam terbukti tidak terlibat. Dia sengaja bersembunyi karena takut akan dikejar oleh geng kriminal setelah memberi kesaksian pertama pada polisi. Dalam masa-masa ini, forensik memberikan bukti penting yang menyatakan jika kedua korban tewas akibat trauma di kepala dan pukulan tersebut bukan berasal dari benda tumpul, melainkan akibat satu pukulan kuat. Hal ini membuat polisi kaget dan sangat yakin jika pelaku merupakan seorang ahli bela diri. Dari salah seorang teman Chen yang bernama Lu, polisi pun mendapat informasi jika wanita berkulit gelap tersebut bernama Miau. Hubungan keduanya berlangsung cukup lama sebelum akhirnya putus karena wanita itu berselingkuh dengan seorang pria bertubuh kuat. Karena Lu tidak tahu siapa nama pria itu, polisi pun memutuskan untuk mendatangi rumah Miau. Mereka pun bertanya pada sekuriti yang menurut pria itu jika Miau memiliki kekasih seorang ahli bela diri bernama Li Fu. Di awal pertemuan mereka, sang sekuriti dan Li Fu pakan pernah berkelahi. Namun setelahnya menjadi akrab serta sering ngobrol setiap kali Li Fu mengunjungi Miau. Selain itu, mereka juga sama-sama berasal dari Akademi Polisi Senzen. Namun saat itu sang sekuriti telah pensiun dan bekerja di gedung apartemen tersebut. Mendengar nama Li Fu seketika para polisi menjadi sangat kaget karena hampir semua polisi mengenal pria itu yang merupakan ahli bela diri serta mantan instruktur bela diri di Akademi Kepolisian. Dan mereka pun menyadari jika tidak akan mudah untuk menangkap sang master. Ketika tidak berhasil menemui Miau, polisi pun mengeluarkan daftar pencarian orang secara nasional. Dari salah satu informan, mereka mengetahui jika wanita itu telah kembali ke kampung halamannya yang berada di daerah Lanzu. Polisi yang telah berada di sana selama beberapa waktu mengawasi rumah tersebut dan berhasil menangkap wanita itu saat sedang berbelanja furnitur dengan salah seorang pamannya. Dalam tasnya ditemukan uang sejumlah 65 juta dan ketika diinterogasi, Miau menyangkal semua tuduhan serta mengaku tidak mengenal Li Fu. Polisi yang tidak percaya sangat yakin jika Li Fu berada di rumah yang sama karena pria itu tergila-gila pada Miau sehingga tidak mungkin dia akan jauh-jauh dari sang kekasih. Polisi pun mengirim 8 orang petugas khusus yang bertubuh kuat serta bersenjata lengkap. Mereka pun berhasil menangkapnya karena saat itu Li Fu yang dalam keadaan mabuk sejak semalam sama sekali tidak tahu jika Miau telah tertangkap. Dalam penyergapan tersebut, walaupun sang master setengah sadar, tetapi dia membuat polisi sedikit kesulitan. Bahkan salah seorang polisi sempat kehilangan tiga buah giginya dan Li Fu berhasil dilumpuhkan setelah ditindi beramai-ramai selama 10 menit sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dalam introgasi, Li Fu mengakui segalanya namun Miau tetap mengelak dan menyangkal perbuatannya. Dia mengaku hanya membantu Li Fu untuk melarikan diri dan pembunuhan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pria itu. Ketika menyadari sikap Miau yang keras kepala serta licik, seketika para detektif merasa kasihan pada Li Fu karena sebagai seorang pria tangguh, dia justru terjerat dalam tipu daya seekor ular berbisa. Sejak kecil, Li Fu menjalani hidup yang kurang beruntung. Walaupun ayahnya memiliki kepribadian lemah lembut, tetapi karena mengalami cacat fisik sehingga membuat pria itu sulit bekerja. Hal ini membuat mereka miskin serta sering diintimidasi oleh orang-orang di sekitar. Dan karena tidak tahan, saat Li Fu berusia 10 tahun, ibunya memutuskan untuk bundir. Pengalaman traumatis ini membuat Li Fu ingin menjadi kuat secara fisik. Dia mulai berlatih bela diri dan tinju untuk membentuk fisiknya agar tidak ada lagi yang berani menggertaknya. Demi menjalankan niatnya, bocah itu rela bangun setiap jam 3 pagi untuk berlari sejauh 10 km tanpa memperdulikan cuaca dingin ataupun hujan. Saat berusia 16 tahun, dia dilatih oleh instruktur bela diri di sekolah khusus polisi Provinsi Leoning. Pelatihnya menaruh harapan besar karena pemuda itu memiliki bakat alami dengan tubuh kuat serta gerak refleks yang sangat cepat. Hingga beberapa tahun kemudian, Li Fu berhasil menjadi juara pada turnamen kickboxing tingkat provinsi yang beberapa tahun setelahnya, dia kembali memenangkan beberapa kejuaraan tingkat nasional dalam kelas 70 kg. Dengan kemenangan di tingkat nasional, membuka kesempatan bagi Li Fu untuk memenangkan kejuaraan dunia berturut-turut. Dia mengalahkan hampir semua lawan yang membuat namanya terkenal di komunitas bela diri. Dengan tinggi 180 cm, kaki yang kuat serta cepat, Li Fu pernah menendang karung pasir seberat 150 kg yang membuat karung tersebut terlempar hingga beberapa meter di udara. Dia digadang-gadang bisa membunuh seseorang hanya dengan satu tendangan. Bahkan para petarung dari Thailand tidak akan sanggup menghadapi kekuatan Li Fu. Dengan kemampuan bela diri yang hebat tersebut, Li Fu memutuskan masuk ke kepolisian dan menjabat di salah satu divisi di Akademi Kepolisian Shenzhen yang di sana para petinggi juga membunjuk Li Fu untuk menjadi instruktur bela diri. Mereka berusaha keras membunjuk Li Fu dengan memberi gaji yang lebih tinggi dari instruktur lainnya. Para pelatih di Akademi tersebut sangat menghormatinya karena percaya Li Fu adalah master sejati dalam tinju dan tendangan. Walaupun gaji sebagai instruktur tidak terlalu besar, namun Li Fu memiliki penghasilan tambahan dengan mengajar di Akademi Shenzhen Palace yang merupakan kelas bela diri untuk orang-orang kaya yang dari penghasilan tersebut, keuangan Li Fu cukup stabil hingga mampu membeli sebidang tanah. Bagi rekan-rekannya, Li Fu adalah pria baik, berhati besar, dan juga royal. Setiap kali mereka makan di luar, dia akan selalu mentraktir dan tidak pernah membiarkan orang lain untuk membayar tagian restoran. Namun dibalik semua sifat baiknya, Li Fu yang tidak pernah berpikir panjang seringkali terjebak dalam banyak masalah yang membuatnya hampir dipecat. Li Fu yang setia kawan bahkan hampir dipecat dari kepolisian akibat menghajar beberapa orang preman yang mengganggu rekan-rekannya saat mereka sedang berada di sebuah klub dansa. Dengan semua kepopulerannya, ada rumor yang beredar. Jika Li Fu dikendalikan oleh seorang wanita yang bukan merupakan istrinya. Li Fu sendiri telah menikah dan memiliki seorang putri. Istrinya seorang guru TK berusia 26 tahun yang dikenal sebagai wanita cantik berhati lembut. Namun hanya beberapa tahun setelah menikah, dia pun mulai berselingkuh dengan Miao. Dia menemui wanita itu saat berada di klub malam yang di sana Miao merupakan salah satu host di tempat tersebut. Menurut teman-teman Li Fu, Miao memiliki peraku kasar serta tampak mengintimidasi. Tetapi ketika di hadapan Li Fu, dia justru bersikap so imut, selalu bergantung, serta berbicara semanis-semanu bagaikan ani-ani ibu kota. Bagi para pria, Miao tidak terlalu menarik. Terutama di masa itu, dengan standar kecantikan di China yang menyukai wanita bertubuh langsing putih bening bagaikan bihun. Tubuh Miao yang berkulit gelap serta semok, sama sekali tidak menggoda iman para pria. Sehingga banyak orang yang heran bagaimana caranya hingga Li Fu bisa tertarik pada wanita itu. Ketika teman-temannya menanyakan hal tersebut pada Li Fu, dia mengaku jika daya tarik Miao terletak pada sikapnya yang baik serta penuh kasih sayang tulus. Dan bersama wanita itu, Li Fu merasa diperlakukan bagai raja dan mendapatkan servis luar dalam, atas bawah hingga depan belakang. Miao merupakan anak tunggal dari keluarga cukup berada dan memiliki pendidikan baik. Tetapi karena sikap pemberontak dengan kepribadian keras, setamat sekolah alih-alih mencari pekerjaan, Miao justru sering menghabiskan waktu dengan hangout ke berbagai klub dewasa yang ada di kota Lonzu. Dan setelahnya, dia pun memutuskan untuk merantau ke Shenzhen dan bekerja di sebuah klub malam. Pada masa itu, sebagian besar wanita yang bekerja di klub malam berasal dari desa dengan latar belakang keluarga miskin. Hal ini berbeda dengan Miao, sehingga dia menjadi salah satu host paling menonjol di antara gadis-gadis lainnya. Dia selalu ingin mendapat apa yang diinginkan dan memegang kendali penuh serta seringkali terlibat dalam pertengkaran. Begitupun dengan para tamu yang merupakan pria hidung polkadot, Miao selalu berhasil menjerat om-om kaya yang salah satunya adalah Chen. Ketika dia memacari dan menjadikan Chen sebagai sugar daddy, di saat bersamaan Miao juga berselingkuh dengan Lifu. Walaupun Lifu bukan pria kaya, namun Miao ingin memiliki pria itu agar ada seseorang bertubuh kuat yang bisa melindunginya. Dan ketika Chen mengetahui hal tersebut, dia pun meninggalkan Miao begitu saja, tanpa uang pesangon ataupun BPJS ketenaga kerjaan. Seiring berjalannya waktu ketika mengetahui jika Lifu tergila-gila pada kerang rawanya, Miao pun mulai memanfaatkan pria itu demi kepentingan pribadinya. Saat itu dia meminta Lifu untuk membalaskan dendamnya dengan menghabisi bos si pemilik klub yang merupakan seorang wanita sebut saja bernama Yun. Bersama kedua temannya, Lifu pun menculik Yun dan mengambil barang-barangnya, yang jika diuangkan, semuanya sejumlah 655 juta. Tidak puas hanya merampok, mereka juga menganiaya wanita itu sambil mengatakan jika semua itu karena dia telah bersikap kasar pada kekasihnya. Dan jika ingin dibebaskan, Yun harus membayar sejumlah 430 juta. Yun pun bersedia untuk membayar, namun karena tidak memiliki uang tunai, sehingga minta diantar ke bank untuk mengambil uang. Dengan ditemani salah seorang rekan Lifu sebut saja bernama Ching, Yun mendatangi teller bank yang diajaknya berbicara dalam bahasa kanton. Karena Ching tidak mengerti bahasa itu, sehingga dia tidak tahu jika saat itu Yun sedang meminta bantuan. Dan tidak lama setelahnya, polisi pun tiba untuk menangkap pria itu. Ketika menyadari rekannya telah tertangkap, Lifu pun memilih untuk kabur bersama Miao. Dia tidak ingin tertangkap, yang tentunya akan merusak nama baik serta membuatnya kehilangan pekerjaan. Selama dalam pelarian, dengan cepat mereka mulai kehabisan uang. Dan di saat-saat ini, tiba-tiba Miao memiliki ide untuk menculik Chen demi uang tebusan. Chen dan Miao bertemu saat pria itu mengunjungi bar tempat wanita itu sedang bekerja. Setelah beberapa kali pertemuan, mereka pun semakin akrab, yang akhirnya membuat Chen menjadikan Miao sebagai salah satu simpanannya. Selain memberi uang saku sejumlah 130 juta per bulan, Sang Sugar Daddy bahkan juga membelikan sebuah apartemen mewah. Namun ketika mengetahui, jika di apartemen itu Miao juga melayani Lifu, Chen segera memutuskan hubungan dan mengusirnya dari apartemen tersebut. Miao pun menceritakan ide tersebut pada Lifu yang awalnya menolak untuk melakukannya. Namun wanita yang tidak kehilangan akal itu, mulai melakukan akting sambil menangis sedih. Dia mengatakan jika Lifu harus melakukan rencana tersebut, karena Chen adalah pria kasar yang memperlakukannya seperti sampah. Bahkan selama mereka berpacaran, Chen seringkali melecehkannya seperti seorang budak seks. Sebagai pejantan tangguh, Lifu pun emosi mendengar bidadarinya telah disakiti. Dan saat itu, seketika dia bersedia untuk melakukan permintaan tersebut. Tepat di tanggal 27 Juni, mereka berhasil menculik Chen setelah pria itu mengunjungi pabriknya. Ketika jam 9 malam, Chen tidak muncul dalam rapat kantor, para staf sempat berusaha menghubungi dan mencarinya. Kabar ini terdengar juga oleh Mei, yang saat itu belum curiga dan menduga jika kemungkinan suaminya sedang pergi untuk suatu urusan. Keesokan harinya, mereka memaksa Chen menghubungi istrinya untuk minta diantarkan uang, yang kemudian uang tersebut diantar oleh Ji Wen, setelah mendapat panggilan dari ayah Mei. Namun setelah Miao bertemu Ji Wen, alih-alih mengambil uang serta melepaskan Chen, dia justru menculik serta membawa Ji Wen ke rumah kontrakan tempat persembunyian mereka. Yang di sana, Miao bersikeras tidak akan melepaskan Chen walaupun telah mendapatkan uang. Akibat dendam karena pernah diputuskan, wanita itu meminta Li Fu untuk membunuh Chen dengan alasan sebagai bentuk balas dendam karena pernah dia niaya. Li Fu yang menolak, sekali lagi mengalah ketika Miao berhasil membujuknya. Dengan kemampuan bela diri yang hebat, hanya dengan sekali tendangan di kepala, pria itu berhasil membuat Chen tewas dan tidak bergerak lagi. Namun hal itu tidak membuat Miao puas dan memutuskan akan memisah-misahkan kepala Chen agar tidak bisa diidentifikasi oleh kepolisian. Ji Wen yang menyaksikan semua itu merasa sangat ketakutan dan jatuh pingsan. Yang dalam masa-masa itu, Miao meminta Li Fu untuk menghabisi Ji Wen karena wanita itu adalah satu-satunya saksi mata. Sama seperti sebelumnya, walaupun Li Fu berkali-kali menolak, tetapi lagi-lagi dia kalah setelah dibujuk oleh sang kekasih. Dan seperti yang terjadi pada Chen, Li Fu juga menghabisi Ji Wen dengan satu tendangan di kepala. Setelah memasukkan jasa tersebut dalam dua buah tas, mereka pun berencana akan membuangnya. Untuk mengangkut kedua tas itu, mereka pun menyewa sebuah mobil dari seorang sopir di sebuah perusahaan. Namun saat sang sopir bertemu Li Fu di belakang gedung kantor, pria itu pun menendangnya hingga tewas. Dan membawa mobil tersebut kabur bersama dengan jasad si sopir. Mereka pun membuang jasad sang sopir di sungai kuning yang terkenal dengan arus yang ganas. Benda apapun yang terjatuh di dalamnya dipastikan akan menghilang selamanya. Begitupun dengan jasad sang sopir yang hingga saat ini tidak pernah ditemukan. Tepat seperti dugaan polisi, kepala Chen sengaja dihilangkan karena pria itu cukup terkenal di daerah Shenzhen. Sedangkan Ji Wen dibiarkan dalam kondisi utuh karena tidak ada banyak orang yang mengenali wanita itu. Setelah membuang kedua tas tersebut di dua lokasi yang berdekatan, mereka meninggalkan mobil itu di satu daerah dan segera kabur menuju ke kampung halaman Miao. Pada interogasi lanjutan, Miao mengaku jika hasil rampokan milik Yun telah diaserahkan pada ibunya di kampung. Dia memberikan uang sejumlah 450 juta bersama dengan sebuah cincin berlian serta beberapa perhiasan emas. Polisi tentu saja tidak menemukan barang-barang tersebut pada saat mereka menangkap Livu karena sebelumnya semua telah disembunyikan oleh ibu Miao. Namun ketika polisi mendatangi sang ibu untuk meminta barang-barang tersebut, wanita itu menolak untuk memberikannya. Dia bersekiras mengatakan jika semuanya merupakan hasil kerja keras sang putri saat bekerja di klub selama bertahun-tahun. Untuk beberapa waktu, polisi sempat kesulitan membujuk wanita itu hingga akhirnya mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan resmi dan berhasil menyita semua barang bukti. Setelah kejadian tersebut, banyak tetangga yang mulai giba-giba manja sehingga membuat reputasi ibu Miao dalam sekejap mata menjadi rusak. Akibatnya hampir setiap hari wanita itu bertengkar dengan ibu-ibu komplek yang perlahan mulai menjauhinya. Menurut kepolisian di Lanzo yang ikut menjadi bagian dalam penyidikan kasus tersebut, ibu Miao sendiri memiliki banyak masalah. Dia membebani putrinya dengan berbagai kewajipan termasuk dalam mencari nafkah. Dan hal inilah pada akhirnya yang membuat Miao yang tadinya hanya sekedar gadis liar perlahan berubah menjadi wanita dingin serta kejam. Namun menurut beberapa petugas lainnya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu pula dengan Miao yang meniru sikap ibunya. Dalam persidangan akhir, Liviu Miao dan dua orang kaki tangan yang membantu dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Dan beberapa hari sebelum eksekusi dilakukan, salah seorang narapidana sempat mendengar tangisan Liviu yang tanpa henti. Dia mengaku menyesal karena telah meninggalkan keluarga demi sebongkah kerang rawa. Di saat itu Liviu juga merindukan putrinya yang baru saja masuk TK. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then, see ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.